Hai halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back in my channel and welcome to this new video Oke di video GWS kali ini Gua kerjain walaupun sendiri dan walaupun ini kayaknya Requestan sendiri juga Di video kali ini gua mau sharing ke teman-teman Ini satu produk dari Chanel Ini yang namanya La Base Healthy Glow Sun Case Powder Ini warna yang gua pake Adara Light Coral Dan dia kurang lebih mungkin Ada, kalo gak salah ya 6 pilihan, sebenernya cuma ada 2, dari 2 warna Itu ya, yang rose gold Dan coral, itu dia dari light Sampai ke deep ya Jadi light, medium, deep Tapi pilihan warnanya cuma ada light coral Dan rose gold Nah kebetulan yang gua ambil adalah yang rose gold Kenapa ya, karena Untuk yang rose gold Itu dia lebih cenderung Ini gua buka dulu Gua kasih liat dalamnya Jadi dalamnya seperti ini Seperti biasa di belakangnya ada Informasinya dan ada warnanya Isinya adalah 15 gram Untuk penyimpanan Masa penyimpanannya Sampai 18 bulan Dan ini adalah produk untuk wajah Ada informasinya Oke, nah dalamnya kurang lebih seperti ini Jadi dia terdiri dari Ya gua Tadinya ya Tadinya gua beli ini adalah Gua pikir ini highlighter Bronzer dan Blast Tapi Setelah gua liat-liat lagi Review-nya Karena Sebelumnya pada saat gua Ngincer produk ini Itu gua belum terlalu Ngeh ya Belum terlalu Sadar Review-nya Jadi pada saat gua udah milih Udah mulai beli Dan gua udah baru Lihat reviewnya Nah Khususnya apalagi Untuk yang rose gold Itu Kalo dia medium ya Kalo mungkin Kalo yang light Masih agak light Tapi Kalo di kulit gua Gak bakalan masuk gitu Karena dia lumayan gelap ya Untuk warnanya Yang bagian sebelah sini Nah untuk Warna bronzernya Itu lebih ke Beda tipis-tipis Yang satu Lebih ke Full tone Yang satu Lebih ke Warm Jadi yaudahlah Gua gak pusing Terus yang ngebadain lagi Adalah Blushnya Jadi antara warna Rose gold Atau warna pink Dengan ada Simmer Atau sheen Warna gold Dan kalo yang ini Warnanya coral Ya temen-temen Maaf banget Kalo gak keliatan Dari tadi ngomong Ininya Warnanya antara Warna bronzer Dan warna contour Nah gua memilihnya Warna ini aja Karena dia Warnanya Neutral ya Jadi Gak terlalu merah Gak terlalu Cool tone Nah oke Sekarang gua mau pake aja Gua akan ambil Brush Ini dari Real Technique Ini contour brush ya Kenapa Gua pilih ini Karena dia Pas banget Ya temen-temen Untuk digunakan Di atas Pen yang Semacam seperti ini Jadi Gak bakalan takut Untuk Ke bawah Bagian atasnya Atau ke bawah Bagian bawahnya Cuma masalahnya Untuk produknya Satu ini Itu dia bisa Diswirl Ya semua bagian Untuk dipake Di pipi Gitu Cuma Untuk saat ini Ya khususnya Di bagian sebelah kanan Oh my lord It's pigmented guys Ini pigmented ya Nih Jadi gua tap-tap Kenapa Karena Bagian wajah gua Ini tidak terlalu Menggunakan Powder terlalu banyak Karena gua lagi ngasih ke kalian Nanti Atau mungkin Sudah up Kalian check and re-check Di video Sebelum ini ya Itu gua sharing Gimana caranya Untuk dapetin Tampilan wajah Yang natural Seperti ini Ya Jadi gak terlalu Banyak menggunakan Yang namanya Powder Gitu Oke Ini tinggal di tap aja Kita coba untuk Blend Wow Ini pigmented ya Dahsyat ya Temen-temen ya Terus gua ambil lagi Ini agak dapet kan Jadinya Oke Terus Diblend Ditet-tet Supaya Produknya nempel dulu Baru diblend Ya Dan Ini gua kebayang aja Kemarin pada saat gua Konsultasi Sama Mbaknya Dibilangnya apa ya Konsultannya Ya Itu dia nyuruh gua Warna medium aja Kak Bagus Blablabla Blablabla Oke Gua udah pesen Ya udah oke Gua medium aja Cuman kebetulan Memang Jamnya itu Udah Malem Jadi gua konsultasi Lewat WA ya Nah Nah ini Dia nyaranin gua Yang medium Ya gua Itu nontonin lagi Semua review-reviewnya Untuk Mastiin gua pilih medium Atau deep gitu Makanya tadi gua kasih tau kalian Di awal gua bisa tau Warna konturnya gimana Perbedaannya gimana Karena gua akhirnya liat Reviewnya Gitu ya temen-temen ya Dan Kalian bisa bayangin Kalau gua pilih yang deep Gua gak tau deh Warna bronzernya Nanti bakalan segimana gelapnya ya Oke gua ambil lagi nih Temen-temen Dan dipakein di bagian Seperti biasa Gua pake contour Di bagian Rahang Jadi untuk di bagian rahang Biasanya gua tarik dari atas Ke bawah begini Jadi Contour Untuk rahangnya Sebelah sini kan gede nih Rahang gua Terus baru di Blend Jadi Udah gak Worry lagi Untuk Ngasih bright Di bagian center wajah gua Karena nanti Gua bakalan Contour dan Kasih blush Di wajah gua Gitu loh temen-temen Dan ini jangan lupa Di blend Supaya Dari warna bagian tengah Ke bagian sebelah sini Dan bagian Belakang Atau yang di contour Itu gak terlalu Tau-tau putih Tau-tau warna Contour gitu Atau warna bronzer Jadi warnanya lebih Merata Oke temen-temen Ini perbedaannya Kalian bisa liat gak sih Ini yang udah dipakein Contour atau bronzer Ini yang belum Ya Seperti ini Dan untuk khusus Bagian hidung Gua mau pake yang dari Sigma blending E25 Atau blending brush E25 Gua ambilin sedikit aja Karena serem banget Gua takut terlalu Ya Terlalu Karena biasanya Gua untuk hidung Ya honestly Itu Pake contour yang dari AIMIM Dan dia Totally cool tone Dan warnanya itu Tipis banget Nah kalo ini Dapat gua Lumayan Warm Tapi gua pengen Coba Untuk Dipakein Di center wajah gua Bisa gak nih Apakah dia bakalan Terlalu warm Atau Bagaimana Nah oke Honestly sejujur-jujurnya Kalo menurut berabat gua Pribadi ya Pribadi banget Khusus untuk yang satu ini Ini kan bronzer ya Temen-temen ya Untuk bagian centernya ini Bagian tengah Kalo di atas kulit wajah gua Karena kulit wajah gua kan Ya kalo terlalu banyak Warm juga jadinya merah Gitu gak bagus Gitu Karena untuk keseluruhan Tubuh gua itu Warm Warm itu lebih ke Kuning Gitu Kalo merah Jadinya nanti Kulit gua itu Jadi keliatan Kayak cool tone Kayak Kepiting rebus Gitu lah Karena kan kulit gua Memang putih banget ya Temen-temen Jadi light Condongnya itu Ke fair Jadi fair paling gelap Itu kulit wajah gua Nah kalo mau dibilang light Masih kurang light Gitu kalo kulit gua ya Itulah Agak sulitnya Nah Gua pengen coba bandingin Dengan Warna contour yang gua Biasa pake Ya temen-temen Karena Istilahnya gua Sudah terbiasa Dengan Warna Contour hidung Itu Full tone Ya temen-temen ya Dibandingin dengan Warm Seperti yang Sebelah kanan ini Karena Supaya Gak keliatan Jadi Terlalu Medok Gitu lah Temen-temen ya Iya sih Ya kalo merupakan dapet gua Untuk Produk bronzer Yang ada di Le Base Healthy Glow Sun Kiss Powder Yang ada di Sun Nail Itu lebih Pas Ya kalo dipake Sebagai bronzer Cuma gua harus Menyamakan Warnanya Di hidung Ya Jadi gua tetep pake Sun Kiss bronzernya Dan gua pake Warna dari Eye Meme Yang paling gelap Oke Di bagian sebelah sini Di bagian sebelah sini Jadi Khusus untuk Bagian-bagian yang biasanya Gua pake contour Gua akan Tetep Pake contour Ya supaya Tidak terlalu Jadi merah Mukanya Gitu ya Temen-temen Karena Apa ya Istilahnya Acuan Warna kulitnya Kalo gua sih Masih suka Yang biasa aja Indonesia gitu Kuning langsat Seger Yang akan cerah Bukan ke Tand skin Karena I'm Indonesian Ya temen-temen Saya orang Asia Gitu kan Oke Lanjut Sekarang ke Bagian Blush Blushnya ini Warnanya coral Kenapa gua ambil yang warna coral Supaya Kalo gua pake Tone up Yang seperti ini Ya gitu Gua tinggal pake Loose powder Gitu Kadang-kadang gua juga Pengen cepet aja Gitu Udah gua tinggal ambil Warna yang seperti ini Jadi Warmthnya dapat Gitu ya temen-temen ya Oke Gua akan ambil Gua takut kebanyakan Gua tap dulu Dan Kebanyakan gak ya Tapi gak apa-apa ya Istilahnya kita bisa tau Apakah dia Pigmented Atau tidak Gitu ya Blushnya Jadi gua Pakein di bagian Belakang banget Ya Oke Dia pigmented ya Temen-temen Jadi Untuk temen-temen Yang Mungkin Mungkin Ngincar Lebeis Healthy Glow Sankish Powder ini It's a Pigmented Product ya Temen-temen Jadi Gak perlu khawatir Ya kalian gak bakalan Dapat Product yang Apa ya Istilahnya Pas gitu Karena biasanya Kebanyakan ya Yang gua tau Yang pengalaman gua lah Untuk produk-produk High end Itu Dia lumayan Biasanya lumayan Kurang pigmented Tapi This one Definitely Aduh jangan dulu deh Jangan dulu yang kiri Nanti Gua akan lanjutin dulu Ya jadi kurang lebih Untuk powder Blushnya Temen-temen Seperti ini Dan menurut pendapat gua Sudah lumayan Berwarna Ya mungkin Gak tau deh Ini gua coba tambahin lagi Mungkin Di kamera Gak terlalu keliatan ya Tapi in person Kalau dilihat Ini udah Lumayan Kelihatan ya Dan kalau misalkan Kalian tanya Kenapa gua ngeliat ke kanan Terus karena View findernya Bagiannya di sebelah sini Gua harus Pastiin kalian bisa Melihat dengan jelas Tidak blur Ya makanya gua ngeliat terus Ke bagian sebelah kanan Karena gua harus pastiin Dia fokus Oke Nah Seperti ini Ya Bener-bener Sangat amat natural Cakep Pigmentnya juga pas banget Pertanyaannya lagi Ya dia ada glownya Atau enggak Biasanya kan gitu ya Dia ada sedikit Glow Ya warna Gold Dan Gak keliatan Jadi kayak seolah-olah Gua Kalau gua tau ya Untuk Scene yang semacam ini Ini kalau gua pake yang Highlighter dari Vocalure tuh Bagus banget Ya jadi Kalau gua Honestly Ya untuk hari-hari Gua gak bakalan pake lagi Highlighter Karena dia sudah ada Gleamnya gitu loh Udah ada shine-nya Udah cakep Ya Tapi For the sake of this Review Gua mau pake M501 dari Morphe Ini semua kurang lebih Produk Brushnya Morphe sama Dari teknik ya Nah untuk bagian sebelah sininya Nah kemarin itu Banyak yang Mempertanyakan Is it Highlighter Or Setting powder Atau apa Gitu kan Nah gua juga penasaran Tapi Itu dia Sebelum gua lihat sendiri Gua gak bisa percaya Oke Gua coba untuk pake Di bagian sebelah sini Is it Oke Iya Kalau menurut pendapat gua ya Khusus untuk yang light coral ini Teman-teman Ya Light coral ini Ini adalah warna highlight Karena Quite Bright Ya khususnya Untuk warna yang Light coral Ya Oke Teman-teman Jadi ini gua pakein Tuh Kalian bisa liat Bagus banget Jadi dia adalah Jenis dari Oh my lord Cakep banget Jenis dari highlighter Yang bener-bener Sangat-sangat-sangat-sangat Amat Soft Sheennya Tapi Keliatan Gitu Karena mungkin Mungkin Dia sudah dikasih Sheen yang dari Blastnya ini ya Dia kan warnanya itu Lebih ke warna gold Jadi Lumayan Ketone down Walaupun gua campurin Dengan warna yang Highlighter yang ini Ini highlighternya Jadi ini bener Seperti praduga gua Ini highlighter Bronzer dan Blast ya Jadi gua mau lengkapin dulu Teman-teman Balik lagi Ini setelah gua lengkapin Kalian bisa liat Ya Untuk glownya itu Cakep banget sih Menurut pendapat gua ya Jadi dia ngasih glow Yang cukup ya Untuk E-healthy glow Sun kiss powder ini Dengan pemilihan Warna yang Di Satu pen Dan pennya itu Gede ya Jadi kalian bisa pake Brush-brush yang semacam ini Untuk penggunaannya Teman-teman Kalau untuk brush yang gede Biasanya gua pake yang ini Kayak gini Mungkin karena dia di ujung Masih bisa pake ya Tapi kalo khusus Untuk di tengah Gua sih saranin Untuk kalian Pake brush yang Kurang lebih kecil Gini Supaya lebih tepat Jadi ga kecampur-campur Untuk pengambilannya Oke Satu Di luar dari Brandnya Dan di luar dari harganya Teman-teman Kalo menurut pendapat gua Gua suka banget Dengan formulasinya Kenapa Dibilang dia Namanya Pigmented Dia sangat pigmented Tapi mudah banget Diblend Sesudah itu Selain dari pigmented Dia ga ada namanya Fallout Jadi Pennya itu Masih bagus aja Kalian bisa liat Ini gua deketin Sengaja Dia masih bagus gitu Ga berantakan Ga jadi bikin kita Worry Kalo misalkan Istilahnya Kita bawa dia Kemana-mana Tuh dia tetep bagus Tetep rapi Powdernya ga bakalan Beterbangan kemana-mana Terus Dari satu-satunya Ya teman-teman ya Dari satu-satunya ini Gitu Bukan satu-satunya The only one Bukan Khusus Untuk blushnya Itu gua suka Ya Karena Dia ada sedikit Sheen Jadi kalo misalkan gua Memang istilahnya Kadang gua juga suka lupa Untuk pake highlighter Gua ga usah Ambil lagi highlighter Udah cukup Dengan sheen yang dikasih Dari si blushnya ini Tapi kalo mungkin di luar sana Teman-teman adalah Tipe orang yang memang Kulitnya berminyak ya Biasanya sih ga suka Sesuatu yang ada Blinknya Cuman Zaman sekarang mah Udah Teren banget Semua orang pake yang namanya Highlighter Nah kalian tuh ga perlu Nambahin highlighter ya Cuma masalahnya Ya di dalam Compact powder ini Dia udah ada Highlighternya Highlighternya juga cakep Langsung nge-blink Tapi ga terlalu berlebihan Untuk bronzernya juga Parah Bagus banget ya Tadi gua di bagian sebelah sini Ada yang Ga ke-blend Tapi tinggal gua blend aja Gitu ya Ini jadinya langsung Udah Cakep Gitu ya Ga worry Untuk Teman-teman di luar sana Yang memang Kalo gua sih ya Kenapa gua pengen banget Punya Healthy Glow Sun Kiss Powder yang dari Luzanali ini Karena gua penasaran Banyak di luar sana ya Seperti produk-produk lainnya Apapun itu Itu memang beda ya Teman-teman Bedanya itu adalah Dia pigmented Tapi Ga bikin Ga bikin Kita pake produk itu Jadi Belepetan Ga bikin kita pake Suatu warna itu Jadi Terlalu medok Ya kalian bisa liat sendiri ya Tadi gua pake Nge-blend Dan pada saat pake itu Agak kaget Karena Wow ternyata pigmented Cuman Liat aja Tetep bisa Kasih tampilan yang Natural Mungkin itu bedanya ya Harga itu Ga bisa bohong sih Kalo menurut pendapat gua ya Pribadi Walaupun Ngga Honestly kalian bisa Dapetin warna yang Seperti ini Ya Bronzer seperti ini Highlighter seperti ini Di Produk-produk Murah gitu ya Seperti tadi gua bilang Bahwa Sheen yang dari blushnya itu Mirip banget dengan Sheen yang ada di Highlighter Vocalure ini Karena dia sangat-sangat-sangat amat Tipis gitu ya Sheennya ya Ini ya temen-temen Sheennya itu tipis Halus gitu Jadi Perlukah beli Ngga sih Sebenernya Menurut pendapat gua Cuman ya Kalo buat temen-temen yang Memang dari kemarin Ngincer produk Baru ini Ini bagus sih Kalo pendapat gua ya Worth the money Walaupun memang harganya mahal Karena Ini gede banget Tuh Segini gedenya ya Temen-temen Oke Jadi Seperti itu Kurang lebih Untuk produk Dari Chanel ini Ketemu lagi nanti ya Temen-temen Sama kemarin Wabarakatuh Ketemu lagi nanti ya